Pertanyaan dari Musri, Sumatera Selatan, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Indonesia Beli mengatakan saya punya keluhan tentang sholat saya Saya sudah beberapa tahun ini sholat saya hancur Sholatnya jarang-jarang dan saya ingin sholat saya sempurna lagi Maksudnya lengkap lima waktu tidak ada yang tertinggal Yang jadi keluhan saya saat ini ada dua energi yang saling menarik di dalam tubuh saya Salah satu contoh di waktu maghrib niat dan keinginan ingin sholat Tapi badan atau tubuh terasa berat dan pikiran perang saling tarik Sholatlah dan jangan sholat Jadi bagaimana solusinya? Perlu diketahui saudara Musri yang dimulakan oleh Allah Bahwasannya kita ini memiliki musuh Yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal Itu adalah musuh berbuyutan kita Dan itulah yang telah menjadi sebab keluarnya Bapak kita Adam dan juga ibu kita Hawa Dari surga Allah Azza wa Jal Dan dia berjanji Untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam Meminta waktu Dari Allah SWT untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam Maka termasuk diantaranya adalah bagaimana menjauhkan kita dari solat lima waktu ini Yang merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim Rukun yang kedua dari rukun Islam Sehingga tidak heran Seperti yang Antum ceritakan disini Ketika kita akan berbuat baik melakukan ketaatan kepada Allah Sebagai seorang Muslim Maka syaitan berusaha untuk mencegah kita dari perbuatan tersebut Dia tahu bahwasannya Solat lima waktu ini memiliki pahala yang besar Sampai Allah SWT menjadikan dia rukun yang kedua dari rukun Islam Sampai disebut dengan Nabi SAW Bahwasannya Yang pertama kali akan dihisap di hari kiamat adalah solat lima waktu Dan beliau SAW mengabarkan bahwa Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah solat Barang siapa yang meninggalkan solat Maka dia telah keluar dari agama Islam Sehingga dia berusaha untuk menjadikan kita malas Mencegah kita untuk melakukan solat Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus berlindung kepada Allah Karena kita tidak melihat syaitan dan dia melihat kita Dan dia sudah memiliki pengalaman Yang banyak untuk menyesatkan manusia Kita harus kembali kepada Allah Kalau engkau digoda oleh syaitan Maka adalah engkau meminta pelindungan kepada Allah Dari godaan syaitan Karena sesungguhnya Allah SWT Dia adalah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Berdoa dengan sungguh Mengatakan Kemudian yang kedua Solatlah Jangan diikuti Was-was dari syaitan tadi Antum sudah tahu bahwa saya Solat itu wajib Berlindung kepada Allah Dengan lisan antum Dan jangan kita mengikuti Apa yang dibisikkan oleh syaitan Ketika dia mengatakan Jangan solat Itu adalah bisikan syaitan Allah SWT mengatakan Wa'akimus solat Tidaklah kalian mendirikan solat Maka yang mengatakan Jangan solat itu adalah Syaitan Jangan kita ikuti Kalau kita membiasakan yang demikian Setiap kali datang was-was tersebut Kita meminta pelindungan kepada Allah Dan terus kita solat Bukan kita mengikuti Kemalasan kita Bukan kita mengikuti was-was syaitan tadi Maka bi'idhinilah Yang demikian adalah menjadi sebab Jauhnya seseorang dari godaan syaitan Tapi kalau kita sudah Lemah Dia mengatakan Jangan kemudian kita Tidak solat Maka dia akan semakin senang Dan akan semakin menggoda kita Terus Supaya kita terjauh dari Agama Allah Wallahu ta'ala A'lam Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in